Halo, kami! Oh, udah nyala? Oh, udah nyala? Oke, halo Magic Pie! Halo! Halo, ketemu lagi nih Magic Pie Gua pengen tau nih Magic Pie ini kan dikenal sebagai band cover Oasis Saya sedukain dikit ya, sejarah terbentuki Magic Pie itu gimana? Sejarahnya? Ya, band tribute sih Sejarahnya dari komunitas Oasis Indonesia official sih Tahun berapa ya? Tahun 2010-an lah Emang kita fokusnya untuk jadi band tribute aja sih Kauin lagu-lagunya Oasis Karena kita semua ya fans Oasis Terus ini Persuadil ini Yang informasi sekarang ini Informasi gimana sih? Sekarang gue baru S**t! Sebenernya Banyak organisasi Udah banyak gensi Cuman dari semua formasi sih Ini yang terbaik sih menurut gue Karena kita punya Noel KW Punya Liam KW Ya walaupun Ini juga KW-KWnya Tapi ya ini formasi terbaik lah Kalau udah generasinya udah lupa juga sih Karena emang tercipta dari fans-fans Oasis gitu Jadi ya Yang bisa aja yang ngisih gitu Cuman ya kemarin kita udah serius Terus jadi Pilih lah gitu yang terbaik-terbaik Yang mana gitu Masuk tim inti Tapi formasi awal Bayu Sama Denny Formasi awal Laku sejarah Habis itu mulai Ini ya Lintemnya Terus masuk Sarang Terus baru buat akhir Boleh ceritain lagi ya Pak Kenapa lu pilih nama Dari lagu Oasis atau Awalnya emang Dipilih nama Magic Pie Awalnya emang Waktu itu personel yang awal-awal itu emang Gak suka sama lagu itu sih Awalnya gara-gara itu sih Lagu yang paling kita gak suka dari Oasis apa gitu Ya ternyata gitu Magic Pie aja Magic Pie Kaga enak itu lagunya gitu ya Akhirnya Magic Pie gitu Dan gak banyak tau juga sih orang Kalo ngayal fans-fans voices banget Yaudah jadi Magic Pie aja lah Daripada nama Bennett Dulu banginnya Iya Kita panggil kan Don't move it Magic Pie Super Sonic udah ada Ada The Master Plan gak ada juga Vice Dinner ada juga Ya kebanyakan lagu-lagu yang terkenal sih Makanya waktu itu Lagu yang paling orang gak banyak tau apa gitu Yaudah Magic Pie aja Karena kita gak suka ya Jangan Oke Ini kan kalian emang khusus ya Untuk Sebagian dari review Oasis ya Ada yang ini kasih Misalnya Ada Ngomongan orang gitu Gila Ini Ngapain sih Sesuatu Oasis gitu Ya Ya Kemarin Kalo di Comment udah mulai banyak yang Bisa dibilang Makin tinggi Pohonnya ya Makin Jangan juga lah anginnya Mulai banyak yang Menyerah tanda kutip Ngapain sih bikin Atau main band-band Pohon Khususnya Oasis Ya Kan tribute itu Band itu sudah tidak ada Terus kemudian kita bikin band-nya Di Indonesia Bagi mereka yang belum pernah nonton live-nya Atau Pernah nonton live-nya di Youtube Kita hadirkan di Bisa Nonton live Yang kita mainkan Sesuai dengan yang Kita mainkan di live-nya Oasis juga Jadi tribute tersebut itu Kalo helper tuh Dari sisi Tone Bitar Pemain-pemainnya Yang mereka hanya Pemain aja Soul nya gak dapet Nah kita memainkan bener-bener Kalo lo nonton di Main Drop Di Wembley Ya kita juga pengen penonton tuh Seperti nonton Wasis di Main Drop Atau di Wembley Akan nonton kita Merasakan hal yang seperti itu Gitu ada tambahan? Yaudah cukup Gitu 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 Makanya itu disebutnya band Tribute, gila bedanya dia di Beatles, kita Queen Sisnya. Bahkan ada Queen ya, mungkin juga ada. Mungkin ada band-band yang gak ada juga kalau band yang udah mati, tapi gak juga ada band yang masih ada. M-U's ada juga Tribute, meskipun band itu masih exist. Nah, lu kan sebagai band Tribute Oasis nih, kalau lu lihat ada band cover Oasis tapi salah-salah gitu, gimana sih? Ya, sama-sama kesalahan, ya kesalahan sih. Enggak sih, enggak mau kesempatan. Sama. Enggak, enggak, enggak sih. Ya, itu nanti selalu senang. Dua, dua, dua. Ya, senang sih sebenernya sih sekarang Oasis jadi hype lagi sih ya. Karena kemarin kita juga cuma iseng-iseng gitu. Tahunya, makin kesini, semenjak Liam rilis album solo itu kan, malah makin lama makin hype lagi gitu. Jadi kita juga, ya Alhamdulillah dipanggil lagi gitu, jadinya rame gitu acara. Karena Oasisnya juga lagi hype lagi, lagi naik lagi namanya gitu ya. Yaudah, jalanin aja gitu. Yang kita gak menyalahkan sih ya kalau ada band-band, entah itu cover atau Tribute yang bawain Oasis ya. Ya, apa, asal itu yang mereka suka ya. Oke-oke aja sih. Gak serius gitu. Sebenernya pilihan ya sih. Pilihan sih ya. Jadi, kalau dari kita sih sebenernya, ya tadi GG bilang, kita pengennya sih sebenernya, Magic Pie ini merepresentasikan Oasis mungkin zaman dulu gitu. Dengan live in Wembley atau yang tempat lain gitu. Jadi, kalau mungkin memang ada yang bawain Oasis juga gitu, dengan beda style. Sebenernya sih hak mereka juga ya, sebenernya. Cuman kalau ditanya kita gimana, ya gak apa-apa. Jadi kan setidaknya komunitas dari sisi Oasis itu jadi makin gede gitu. Cuman kalau kita memang fokusnya, kita berusaha sebisa mungkin dari sisi sound, dari sisi performance, dari sisi appearance, itu kita sebisa mungkin menyerupai Oasis. Jadi mungkin itu yang bedain kita sama yang lain sih gitu. Oke. Terus kalau manggung-manggung gitu, apa sih biasanya yang kendala yang terjadi di Magic Pie itu? Dari segi intern sama dari segi teknis? Dari segi teknisnya tadi ya, mungkin waktu kerja yang jadi bentrok sama waktu kerja, anak-anak kita agak susah juga. Apalagi di Jackson-nya sore, yang dikenat, kayaknya agak susah gitu ya. Paling gitu sih kalau kita kan kerja, kita juga pengusaha, 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 pengusaha. Kita kerja, berdua yang namanya pengusaha gitu. Kalau teknis apa tuh biasanya? Apa dari? Tadi dari sisi internalnya, sisi waktu kalau gig-nya hari Jumat ya emang agak susah dari sisi sound check. Sebenernya kalau mainnya bisa aja kita main jam 10, jam.. Atau ngomong-ngomong mas. Ya, ngomong-ngomong. Ya, itu. Jadi dari sisi sound check-nya yang susah sih, karena sound check jam 3, jam 5, kita masih pada kerja. Nah kalau eksternalnya, kurang dari sisi teknis aja sih sound system-nya. Dari kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Dan kalau yang mengundang kita sound system-nya juga mumpuni, ya kita juga bisa maksimal gitu. Karena kita udah maksimal. Kalau alat atau sound system-nya juga maksimal, kita juga bisa panggil maksimal. Teman-teman juga mendengarkan lebih enak. Karena beberapa kali kita manggung, itu tidak diperuntukkan buat untuk live oasis. Kalau mainnya cuma akustik, itu mood bisa. Tapi begitu oasis, karena suaranya harus keras, dan kalau nggak keras nggak enak. Kadang-kadang feedback, monitornya jadi gulung, itu teknis banget. Tapi kalau mumpuni artinya mood kita di panggung enak, teman-teman yang denger juga enak gitu. Artinya semua bisa ter-cover dengan baik, kita juga bisa maksimal. Yang mengundang kita juga senang, sound-nya juga enak, nonton juga senang. Jadi semuanya happy. Harusnya begitu. Oke, kalau masing-masing deh, manggung paling berkesan tuh pas gimana sih? Mungkin dari gue ya? Eh, ada dua sebenernya, nggak apa-apa lah ya dua ya. Satu tuh sama literasi. Itu karena kita nggak expect seramai gitu. Itu rame banget dan outdoor. Terus bener-bener kayak semuanya sih ngolong ya. Bahkan kita lebih kecil dari bantunya kayak keliatannya juga gitu. Jadi kayak itu satu. Kemudian kedua, kalau buat gue pribadi sih lebih pekalongan ya. Karena pertama kali kita lumayan jauh ya mainnya gitu. Dan kita tuh nggak expect. Maksudnya komunitas di Jakarta gede ya wajar gitu. Cuman kalau oasis apalagi gitu. Dan ternyata fansnya lumayan banyak gitu. Kita sampai hampir 400 lebih ya. Itu rame banget dan pecah banget gitu. Jadi buat gue sih itu berkesan banget ya. Jadi tempat grup. Dan ternyata di luar Jakarta. Karena kita biasa di Jakarta. Ternyata masih banyak nih. Jadi kita harapin juga. Mungkin komunitas-komunitas loasis yang lain bisa juga lah. Ternyata masih banyak. Ternyata. 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 Ya kalau dari gue sama juga ya kalau Taman Literasi. Tertama gue mainnya kalau udah banyak, udah pasti tuh banyak banget. Maksudnya berapa sering buka atau dua ribu kali ya. Masalahnya bukan majaknya juga tapi semuanya nyanyi. Dan tuh gen Z. Bocah-bocah mungkin SMA ataupun baru kuliah. Tapi apa lagu-lagu yang notabene gue nggak expect. Kayak waktu itu lagu apa? Married with Children. Kalau Wonderwall hafal, wajar. Don't look back in anger hafal, wajar. Married with Children. Ini mereka hafal. Dan semua sing along. Itu gue kayak. Wila ini gen Z bisa hafal. Terus yang kedua. Kemarin di Mods Mayday sih. Itu mungkin panggung yang cukup besar dan soundnya paling enak. Jadi kalau gue salah satunya itu sih. Di Mods Mayday kemarin di Jakarta. Berasa ini ya? Onset ya? Berasa konser. Sama sih, kalau gue sih tambah literasi sih. Itu gila banget sih. Udah disampaikan sama 2 persoal di Mods Mayday. Ya udah tambah literasi sih ya. Selain itu sih. Apa yang berkesannya? Tangerang mungkin ya. Di mana tuh? Kedai Kinetic. 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 dan juga gen Pak Bayu mungkin akhirnya norsal dia gitu terus mungkin belum ada gap nih genrenya dari referensi di luar negeri atau di Indonesia atau di Indonesia lagi tuh dan yang gue salut sih mungkin belakangan ini yang naikpun itu bener-bener yang band-band prepok yang bener-bener era 90-an ya jadi bukan yang baru-baru gitu ya gue berapa kali mau di Mesos atau dimana gitu banyak banget acara tuh ya emang di Smith, Blur, Sweat, Sweat gitu naik lagi gitu dan itu band-band 90-an gitu dan kita tahu panitianya ternyata panitianya tuh anak-anak Gen Z dan bahkan setelah Gen Z apa? Gen A bahkan Gen Millennial jadi mereka kan bener-bener flashback balik ke jaman-jaman era dimana ya maka abangnya, maka abangnya iya mungkin emang generasinya udah balik disitu lagi salut sih salut sih nge-hype lagi sih ya kita terbantu aja sih karena nge-hype lagi ya Alhamdulillah udangan juga banyak juga ya kita terbantu juga gitu akhirnya ini pertanyaan terakhir deh ini pertanyaan paling sulit nih buat masing-masing personil ya paling sulit dari lo dulu lagi sebutin satu lagu OSS favorit banget sih gue the master plan same thing Supernova mungkin ini udah basi mungkin di kalangan tapi gue sebut lagu ini karena emang gue pertama kali tahu gara-gara lagu ini Wonderwall top night though gue stand by me oke terima kasih magic pie terima kasih Chase sekali lagi sekali lagi foto 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 satu dua oke terima kasih kenny